beberapa kali saya ditangkleti tentang karena itu Rebu Wekasan penting Rebu Wekasan Rebu Wekasan ini apa Pak? Rebu Wekasan terakhir Rebu Wekasan terakhir asli ini Rebu Wekasan asli ini tidak Rebu Wekasan cara mau bahasa ini kadang-kadang berubah dari pendengaran jadi orang krumu terus jadi jeneng asli ini Rebu Pungkasan Rebu Terakhir Rebu Pungkasan terakhir Rebu Pungkasan Rebu Terakhir jurus pemungkas jurus terakhir Rebu Wekasan Rebu Wekasan Rebu Wekasan Rebu Wekasan ini masalah keyakinan keyakinan bahwasanya di hari Rebu tersebut mereka ada yang mempunyai keyakinan bahwa di hari Rebu tersebut turun balak sehingga sekitar sehingga sehingga paham terus ini sholat sehingga Lidaf Il balak ini sholat hajat yang tujuannya nolak balak di hari Rabu terakhir itu turun Mereka tidak punya dasar sebenarnya Dasarnya itu Hadis ada Tapi hadis do'if Do'ifnya banget Sehingga tidak bisa terangkat ke do'ifan tersebut Sehingga para ulama sendiri Menolak hadis tersebut Hadis tersebut dari riwayat Abdullah bin Abbas juga Cuma hadis do'if dan para ulama Menolak hadis tersebut Jadi Apa itu Di riwayatkan Sangking Abdullah bin Abbas Bahasanya Rasulullah yang bersabda Di dalam hatis do'if Akhiru Yaumin Minal Arbi'ai Akhir Utawi akhire dino Minal Arbi'ai Sangking Dinorbu Fisahri sofar Yang dalem ulan sapar Iku yaumunahsin Hari na'as Na'as ini bisa di bahasa Arab Yaumunahsin Jadi hari na'as Mustamirin yang terus menerus Jadi hari na'as yang terus menerus Jadi riwayat hadis ini Do'if Sehingga tidak bisa dipakai dasar dalil Untuk sebuah keyakinan Jadi sebuah amalan maupun keyakinan itu harus ada dasar dalil Jadi meyakini sesuatu harus ada dasar dalil Jadi di apa itu Diri pasir tersebut bahasanya Di akhir hari Di akhir rebung Di bulan Safar Itu Adalah hari na'as Hari na'as Hari na'as Jadi percaya Padahal Percaya dengan hari na'as Itu adalah keyakinan-keyakinan Kesirikan Percaya hari na'as itu Keyakinan-keyakinan Kesirikan Kemudian mereka berdalil Dalilin apa pak? Dalilin yang terakhir Jurus terakhirnya Dalilin itu Ini dasarnya Apa? Kasaf Kasafi porwa wali Kasaf pak terus dasarnya Kasafi porwa wali Yang ini kasafi apa? Semacam mukasafah Tersingkapnya Sesuatu yang gaib Tersingkapnya sesuatu yang gaib Sehingga Mereka mengisahkan Ada para wali Sehingga jadi Masa para wali Kisopo Kan ga ten'an? Para wali kisopo Apakah mereka Tersingkap langsung Atau mereka Mendapatkan alamat Dari mimpi Kan ga ten'an? Akhirnya mereka Mengatakan Ini kasaf Yakni Mukasafah Para wali Padahal Kasaf Mukasafah Aslinya Di tingkatan Orang-orang yang dekat Dengan Allah Itu masih tingkatan rendah Tingkatan tertinggi Musahadah Menyaksikan Allah Musahadah Itu tingkatan tertinggi Artinya apa? Musahadah Musahadah Sampai Nekwis dikir Iling Nenggone Allah Terus Melihat Segala sesuatu Ingat kepada Allah Melihat segala sesuatu Langsung Langsung otomatis Jiwa Hati Pikiran Semuanya itu Langsung Dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu dikir Ingat kepada Allah Itu jenis Musahadah Aslinya Ini Corok gampang-gampang Disimpulkan Musahadah Jadi dia Menyaksikan Kekuasaan Allah Subhanahu Dimana saja Dalam keadaan Apapun Dia itu Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Musahadah Tingkatan tertinggi Sebenarnya Seperti itu Tingkatan tertinggi Yakni Hati Sarba Iksan Iksan Seolah-olah Melihat Beribadah Seolah-olah Melihat Allah Itu tingkatan tertinggi Sampai Musahadah Sangisore Saya Malahan Muka Musahadah Saya Ketipu Saya Ketipu 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 Setan Ketipu Jin Saya Musahadah Tapi Muka Safai Muka Safai Saya Ketipu Jin Tapi Musahadah Beda Derajat Iksan Derajat Tertinggi Selalu Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mulanya Masuk Kategori Iksan Seolah-olah Melihat Allah Ketika Kita Beribadah Padahal Kita Hidup Di Dalam Semua Kehidupan Tujuannya Ibadah Seluruh Kehidupan Kita Ibadah Tertinggi Malanya Di Setiap Kehidupan Kita Kita Harus Seolah-olah Melihat Allah Itu Tertinggi Sampai Bekerja Sampai Melihat Allah Sampai Bakul Ngasih Dagangan Ngasih 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 Tersingkap Sesuatu Yang Gaib Ketika Orang Berdikir Berdikir Terus Berdikir Terus Berdikir Akhirnya Tersingkap Sesuatu Yang Gaib Kalangannya Orang-orang Ahli Ahli Seperti Itu Terangkan Karena Aku Juga Pernah Menjalani Ahli Seperti Itu Akhirnya Tersingkap Sesuatu Yang Gaib Dan Sebenarnya Di Jalan Ilmu Mereka Yakni Masalah Mokasafah Masalah Mokasafah Masalah Tersingkap Sesuatu Yang Gaib Itu Adalah Setiap Orang Yang Mengamalkan Wiridan Meskipun Wiridan Tidak Bid'ah Meskipun Wiridan Sari Sampai Baca Baca Terus Menerus Itu Nanti Akan Datang Sesuatu Yang Aneh Bisa Datang Bisa Gak Semuanya Bisa Datang Sesuatu Yang Aneh Tersingkap Sesuatu Yang Gaib Bisa Jadi Disingkap Oleh Jin Jin Jarak Teko Ngetok Sampai 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 An Utawa Dene Mbuka Sesuatu Ngetok Sesuatu Nenggan Meripat Sampai 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 Nenggan Pandangannya Sampai An Utawa Ngetok Lewat Ngipi Misalnya Tujuannya Jin Apa Tujuannya Jin Mbin Sampai Wiridan Uga Lelahi Ta' Ta' Allah Jadi Mokasafah Iso Gano Iso Ditipu Jin Iso Dibodohan Jin Iso Dibodohan Jin Jadi Asalnya Mokasafah Jin Ganggu Misalnya Wong Wiridan Terus Diketok Jin Tring Ketok Jin Terus Didohno Didohno Sesuatu Yang Aduh Didohno Sesuatu Yang Akan Terjadi Gitu Iso Dari Jin Sebenernya Iso Nanti Nanti Bahaya Bahaya Kenapa Dia Bisa Mengetahui Balak Sing Turun Iso Ditakutkan Itu Bukan Wali Beneran Bisa Jadi Dibodohan Jin Kok Dibodohan Dasar Keyakinan Tidak Bisa Tidak Bisa Seandainya Dibodohan Jin Dibodohan Jin Lajinnya Memang Ternyata Bener Bisa Jadi Itu Oleh Seperti Setan Yang Angkri Angkrian Nyolong Yang Langit Nyolong Langit Masuk Yang Sang Ngedohno Yang Dikasih Yang Pengen Disasar Disasar Bahaya Secara Ringkas Seperti Itu Bahaya Dan Akhirnya Tidak Bisa Dipakai Dalil Di Bulan Safar Masuk Kategori Semacam Tatoyur Seperti Ada Hadis Seperti Dibodohan Abuhur Seperti La Apa Tidak Tidak Ada Penyakit Menular Dengan Sendirinya Walah Tiarota Tidak Ada Tatoyur La Adwa Walah Tiarota Walah La Adwa Walah Tiarota Terus Walah Sofaro Walah Nau Walah Gula Walah Hamata Bereng Macem-macem Kan Maka Kan Jadi La Apa La Adwa Tidak Ada Penyakit Menular Dengan Sendirinya Tidak Ada Penyakit Menular Dengan Sendirinya Sehingga Pada Hadis Rasulullah Dibantah Kalau Kafir Zaman Kibin Rasulullah Untuk Hapik Tajajerno Untuk Elek Untuk Gudikan Tajerno Gak Gudikan Melok Gudikan Jadi Kalau Penyakit Menular Dibantah Rasulullah Rasulullah Yang Nulari Yang Pisan Ini Meng Sopo Yang Loro Allah Subhanahu Berarti Gak Nular Dengan Sendirinya Kecuali Atas Izin Allah Subhanahu Maksudnya Laadwai Gak Penyakit Menular Dengan Sendirinya Negatif Gendaki Allah Gak Menular Sampai Gak Ketularan Loh Dibantah 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 Loro Pertama Ketularan Kondi Dibantah Dibantah Loh Adwai Tawal Latih Arot Tata Tata Yur Tata Yur Sesuatu Apa Gini Sesuatu Tanda Tanda Alam Tanda Tanda Burung Tata Yur Jalan terus Tidak Jadi Jalan terus Misalnya Kondok Loh Ros Garangan Loh Lancar Jalan terus Semangat Tata Yur Terus Loh 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 Tata Yur Budhal Jenen Tata Tata Yur Juga Dilarang Didalam Islam Mulanya Nengguna Hati Seman Rodhat Hati Hati Min Hajatin Fakot Ashrok Barang Siapa Kembali Tata Yur Dari Hajatnya Maka Dia Terah Mus Musrik Budhal Terus Sampai Menituban Loh Loh Terus Sampai Balik Menrodhat Tiar Menrodhat Tiar Min Hajatin Jadi Sampai Balik Dari Hajatnya Tidak Sampai Tidak Tidak Termasuk Kategori Sampai Menrodhat Tiar Min Hajatin Fakot Ashrok Mata Sampai Tidak Tidak Tata Yur Beda Bang Tata Yur Juga Dilarang Di dalam Islam Walah Hamata Tidak Ada Burung Hantu Burung Hantu Tidak Ciri Ciri Burung Hantu Ini Burung Gagak Mati Tunggaling Itu Juga Jeningit Tata Tidak Dilarang Juga Terus Walah Safar Tidak Ada Bulan Safar Artinya Bulan Safar Disebut Nabi Jadi Yang Jahiliah Biyen Bulan Safar Tidak Gelemakat Nikah Tidak Gelem Lungo Moga Bulan Safar Bulan Sial Sehingga Nabi Muhammad Juga Pernah Nikah Bulan Safar Nabi Muhammad Pernah Berpergian Bulan Safar Untuk Membuktikan Rasulullah La Safar Tidak Kesialan Di Bulan Safar Ini Bulan Safar Akhir Bulan Safar Pisan Dino Rebu Balak Turun Dino Nabi Is Lim Safar s Tidak Bukhari Dino Dino Dalilah Dalilah dari kebijakan, pengen ngayakin di sekitar jika kita ingat kita apa kebijakan di dalam usaha kebijakan kita kebijakan dan kebijakan kita kebijakan kita kebijakan masa ini hal ini bagaimana kebijakan jadi adalah kebijakan dan juga bisa menular dari sisi amalan, bahaya kalau kemali apa? terima kasih kalau orang mwadab bersihkan lembabkan tempe goreng mati goreng kalau tempat mulut kalau tujuan kemali keluarga kalau sudah berlindung akhirnya kembali beredar kalau nanti ya bacaan itu nah itu bacaan itu pak ya sudah seanjelas nabi Muhammad SAW jadi nabi Muhammad SAW ngajak bacaan belendung tapi sekarang tidak masuk akal itu kan keyakinan itu bahaya keyakinan itu ngajak bacaan belendung seperti itu itu tujuannya sedekah tidak apa-apa sedekah kapan saja, dimana saja dengan apa saja, belendung tidak apa-apa, cuma masalah keyakinan bahwa di hari Rabu ini adalah hari sial banyak turun balak di hari Rabu tersebut, keyakinan ini harus dibangun di atas dalil yang masalahnya di situ jadi kita masya Allah, itu harus dihindari keyakinan seperti itu tidak usah anot-anot, meskipun para ulama dalil kita beragama bukan para ulama ulama hanya menyampaikan dari Rasulullah SAW hanya menyampaikan dari Rasulullah SAW meskipun dari ulama harus ada ada urutan karena mereka menganggung ilmu sanat mereka, sanatnya kudu menyambung kok tidak menyambung? kan ngomongannya tak? kan ngomongannya tak? itu berarti amalan dia, keyakinan dia tidak menyambung sampai Rasulullah SAW jari ini kudu menyambung jari orang ini, sanatnya tidak menyambung untuk belajar ini malah kalau dia malah tidak menyambung berarti yang tidak menyambung malah amalan-amalan mereka tidak menyambung tidak menyambung apa yang menyambung? tidak menyambung yang menyambung kalau mereka bergabung yang menyambung yang menyambung bukan dalil itu itu pendapat beliau saja bukan dalil berarti amalan dan keyakinan ini tidak menyambung sampai Rasulullah SAW berarti ulama pun tidak bisa dipakai ada dalil ulama siapapun harus ada dalil yang menyambung sampai kepada Rasulullah SAW yang penting itu yang tidak menyambung ikiakan yang ketahui dan orang yang menyambung yang akan menyambung untuk mencapung berarti apa yang dikatakan? yang terjadi? tidak terjadi? itu berarti jelas mimpi buruk dari sin setan mimpi baik dari Allah itu tidak dikatakan dari orang yang meninggalkan misalnya, ya malah orang malah gak kena ikut dalil walis yang sudah meninggal, misalnya mbak jabar dikandani, ya rebu wakasani ada yang tenang misalnya, ya malah kena ikut dalil mbak jabar gak roh keadaan kehidupan kita sekarang jangan mbak jabar keadaan amalan-amalan orang sekarang gak ngerti dia yang ngertinya di ucapi salam, jawab salam karena mbak ada syarih ate dan di dihidupkan lagi di alam barja oleh Allah untuk menjawab salam hanya itu saja gak ngerti selobeluh kehidupan dunia, enggak mana kok wali-wali jari ini ngatur kehidupan dunia, malah tidak kok bisa ngakak? ada dalil ini kitab-kitab nabi Muhammad SAWnya gak roh amalannya umatnya kok jadi apa misalnya, ada hadisnya kemarin kan yang jadi bahaya itu ketika kita mengamalkan amalan yang tidak dari Rasulullah SAW besok ketika kita nyampe di Telaga ketika kita nyampe di Telaga api dikengumbi karun Nabi di Telaga ternyata dijauhkan oleh Allah SWT ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah di Telaga ternyata dijauhkan oleh Allah dari Rasulullah SAW ayy rabbi ashabi ashabi wahai Allah itu, itu sahabatku ini ngerti patahnya umatku, umatku sahabatku, sahabatnya Nabi loh padahal setelah ditinggal Nabi Muhammad wafat Nabi Muhammad gak ngerti amalannya terusan firmane Allah terus Nabi Muhammad didawui dikatakan kepada Nabi Muhammad la tadri ma ahda subakjak wahai Muhammad kamu tidak tahu apa yang diperbarui dia setelah peninggalmu sahabatnya Nabi, umatnya Nabi ngai amalan baru amalan baru dalam syarat Islam ketika datang ke Telaga kepada Nabi Muhammad tapi ngakai ngompe gak oleh karena Allah SWT la tadri ma ahda subakjak gak ngerti la tadri eh Muhammad kamu tidak tahu ma ahda itu apa yang diperbuat dia yang diperbarui dia dari agamamu badak sepeninggalmu ahda itu kan fa inna apa itu? fa inna asdaqol hadisi kita apa itu? jenisnya itu itu loh nengguna hadisan aku lalih apemuni hehehehe fa inna kulla muhda satim bid'ah iya tahu? fa inna kulla muhda satim bid'ah wa kulla bid'atin muhda siku bid'ah jadi coro di terjemahnya wahai Muhammad lah tadri kamu tidak tahu Muhammad perbuatan bid'ah yang mereka berbuat setelah sepeninggal sepeninggalmu berbuat bid'ah setelah sepeninggal Nabi Muhammad nabi Muhammad gak ngerti padahal Nabi Muhammad gak ngerti lu kok wali ngerti kehidupan yang saiki memantau memberi nasihat dan lain sebagainya gak bisa kecuali lewat mimpi saja kecuali lewat mimpi saja kecuali lewat mimpi saja nah apalagi Nabi Muhammad ini memang Nabi Muhammad terlalu gampang kecuali lewat mimpi misalnya lewat mimpi jaman sahabat nabi tukaran pada sahabatnya perang diperti Nabi Muhammad diperti Nabi Muhammad diperti Nabi Muhammad diperti Nabi Muhammad setelah sepeninggal setelah sepeninggal setelah sepeninggal setelah sepeninggal setelah sepeninggal setelah sepeninggalku Nabi Muhammad gak ngerti meneh wali-wali mulanya ojarin untuk wali ngatur wali-wali yang mati itu bohong itu kisah-kisah palsu coroh ada hadis hadis-hadis doib Nabi Muhammad ada orang ngatur wali-wali ngatur walaupun orang yang diperti keyakinan orang itu mesti marah mesti marah mereka tidak yakin benar ini nabi Muhammad malahan merasa wali-wali Nabi Muhammad itu orang berbuat bid'ah misalnya diipani itu berbuat bid'ah tidak ada dalil yang langsung itu nyatanya meskipun kita tidak menafikan mimpi ketemu Nabi Muhammad Mimpi ketemu Nabi Muhammad adalah tanda kebaikan bukan memberikan syariat baru itu yang penting tanda kebaikan sampai mimpi ketemu Nabi berarti ada tanda kebaikan ada tanda khusnul khotimah sampai mimpi nabi yang penting dalam mimpi dia akan bertemu aku dalam keadaan nyata besok pasti bertemu Nabi di akhir di akhirat bertemu Nabi di akhirat berarti khusnul khotimah jadi kesimpulannya hari Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan hari Naas Rebu Pungkasan yang diakini oleh kebanyakan orang itu adalah tidak ada dasar hadisnya tidak ada dasar ilmu ilmunya hanya katanya dari kasafnya para wali dan juga yang mengatakan ini wali itu wali kan mereka sendiri juga tidak akan tahu wali kecuali wali maksudnya kecuali Allah sesama wali tidak mengerti wali yang khusus yang mengerti Allah kita mengerti ketika dia mati dalam keadaan dalam keadaan dalam keadaan Islam itu sudah wali sudah mati dalam keadaan Islam sudah wali itu yang roh wali yang tingkatan artinya orang yang paling dekat dengan Allah ya Allah sendiri aku roh wali yang paling duur Nabi Muhammad salallahu alaihi wa salam sampai para sahabat Nabi Muhammad tapi yang paling tahu itu Allah sendiri siapa yang paling dicintai Allah yang tahu misalnya zaman saya ini yang paling dicintai Allah yang roh kan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa